Angin kencang melanda tempat pemancingan di Kelaten, Jawa Tengah. Dua pemancing terluka dan sejumlah sepeda motor rusak karena tertimpa atap. Ya, sementara itu banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Mambuju, Tengah, Sulawesi Barat. Banjir juga mengenangi akses jalan, membuat sejumlah kendaraan mati mesin saat hendak melintas. Video amatir warga memperlihatkan kerusakan atap tempat pemancingan di desa Pasung Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah yang roboh setelah disapu angin kencang pada rambu sore. Angin kencang juga menyebabkan atap pemancingan roboh hingga menimpa pemancing dan sepeda motor yang terparkir. Akibatnya, sebanyak 30 pemancing yang berteduh tertimpa atap bangunan. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun dua orang mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Banjir setinggi hampir 1 meter merendam ratusan rumah hingga melumpuhkan aktivitas warga di Kabupaten Mambuju, Tengah, Sulawesi Barat, Rabu Siang. Warga yang rumahnya terendam banjir harus bekerja ekstra mengamankan barang-barang berharga mereka. Banjir juga turut merendam akses jalan penghubung antar desa hingga melumpuhkan aktivitas warga. Sejumlah pengendaraan mereka menerawas genangan banjir hanya bisa pasrah karena kendaraannya mengalami mati mesin. Penyebabnya ini gara-gara hujan deras yang mulai diguyur sejak kemarin sore sampai tadi subuh. Jadi airnya ini mulai naik pas jam 6. Dan di bagian sini Pak, walaupun kami mengalami banjir yang cukup tinggi, tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk mengantisipasi banjir sesulan, tim SAR dilengkapi perahu karet telah disiagakan di lokasi. Warga berharap kondisi cuaca segera membaik agar banjir tidak semakin tinggi. Tim Liputan, CNN Indonesia